Cobalah mengerti semua ini mencari arti Selamanya takkan berhenti Ininkan rasakan rindu ini menjadi satu Biar waktu yang bisa kau Hai, ketemu lagi dengan Ayo, Fikri, disini Dan hari ini aku ditemani sama Rai Gada 4 Yes, hari ini seperti biasa Toreng, 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 teng, teng, teng Toreng, 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 teng, teng Yes, kalau dari Selasa Pasti yang kita rekain adalah Indonesia, nah, dong Hebo banget sih gue Hebo lah, secara ini udah top 3 Sebentar lagi menuju grand final Ini pasti makin sengit Dan ada kejutan spesial Ternyata, oh ternyata Ini duet bareng penyanyi yang memiliki suara yang khas banget Betul sekali guys Kita gak reaksiin dulu nih Yang pertama, Salma Duet sama Mo Yeah Nyanyiin lagu Kok gak jadi Arab Berarti Arab gitu ya Aduh, ini gimana Momo Sama Salma nyanyi lagu Coba lah mengerti Ini Momo banget soalnya lagunya Ya, sebenernya Seperti apa kalau dicadinya sama Salma ya Haa Penasaran banget, yuk Langsung aja yuk Penampilan Salma dan juga Momo Coba lah Bener Aku udah batuk-batuk nih Cobalah kalian ngerti juga Subject channel ini Betul Ya Betul Langsung kita lanjut Momo Salma Cobalah Mengerti Wow Wow Ini dari looknya aja Panggungnya bener-bener yang Gue jadi kayak inget apa Pembukaan SEA Games Pembukaan ASEAN Games Nah iya Yes Yang floornya tuh ada motif juga gitu Ada apa kayak Apa sih Apa sih Apa kayak LED juga gitu floornya Aduh Aku takkan panah berhenti Aduh Akan terus melahami Masih terus berfikir Bila harus memaksa Aduh Enak banget Terap baby ya Yang bila harus memaksa itu enak banget rendahnya enak banget Salma tuh kalau rendah dia gak pernah hilang gitu malah makin enak gitu aduh ini mah aduh kangen banget sama suaranya si Momo ini suaranya khas sih kalau Momo mah aduh gak ada dua nya cuma dia doang punya suaranya bener tolong 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 ini ngebilain banget mereka berdua nih dinamikanya bagus banget itu dia dan aku suka banget disini Salma main apa namanya suara yang lembut gitu gak dilepasin gitu cakep aku sumpuk sama dinamikanya dari awal tadi dinamikanya bagus banget bener bener banget bener banget bener banget bener bener Dari semua penyanyi gak ada yang suaranya kayak Momo. Wow. Oh. Aduh, kayaknya nanya kecakap. Wow. Bener, bener, bener. Jadi penuh dikasih canon gini. Aduh. Oke. Tadi ada harmoni ya tadi ya. Ya, dan harmoninya aku suka ini. Harmoni yang berbeda gitu. Bukan yang biasa-biasa gitu. Iya. Oke. Banyak improve ya, Momo ya. Yes, bener, bener. Banyak banget, cakep-cakep improve-nya. Oh. 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 Wow. Ini tuh. Apa ya? Sibar kata tuh kita tuh yang dibangun dari latai dasar banget. Tapi bener-bener diangkat, angkat, 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 angkat gitu. Yes. Yes, yes. Setuju banget. Grafiknya naik banget. Dan ini tuh kayak gak maksa kita untuk berjingkrak-jingkrak. Gak maksa kita untuk yang heboh-heboh. Tapi kayak kita menikmati alunan semuanya. Yes. Tiba langsung, wow. Dan nyanyinya juga gak ngegas dari awal gitu ya kan. Iya. Ini sih memang sumpah harus dinikmati. Bener-bener yang bener-bener kita nikmatiin banget lagu ini. Ini kan dua karakternya beda ya. Tapi gak ngebunuh loh dua-duanya. Iya. Itu dia. Suaranya Momo, suaranya Salma itu masih kedengeran. Nah. Gitu. Ini bener-bener definisi yang aku bilang tadi. Menikmati lagu gak perlu kita harus berhenti. Teriak-teriak ataupun berjingkrak-jingkrak. Ini bener-bener yang cukup kita nikmatiin duduk santai semuanya. Mendengarkan dengan seksama penyanyinya nyanyi atau mau ngasih persembahan. Ini apik banget sih. Bener-bener. Dan enak banget ya. Iya. Harmoninya. Improvisasinya. Iya. Meskipun karakter mereka ini beda-beda ya kan. Soalnya Momo dan Salma ini bener-bener beda. Tapi di sini tuh bener-bener gak ngebunuh satu sama lain. Iya. Dan tetep Salma yang menjadi point of centernya gitu loh. Iya, iya. Salma dikasih banyak banget kesempatan buat ibarat kata berakrobat di sini. Buat nunjukin kalian ya di sini gitu kan. Ibarat kata duet ini. Apa ya. Momo tuh gak lengkapin. Tapi Salma yang jadi starnya disuruh jadi starnya. Iya. Dan bener-bener kalian bisa lihat tadi muka semua jurinya juga bahagia banget. Kayak kita juga bahagia ngeliatinnya. Gila. Enak banget. Gila. Enak banget. Aduh enak banget. Ini enak banget. Ini enak banget. Ditambah lagi ya. Atau konsep panggungnya. Sumpah ini keren abis. Gila. Kayak film Avatar di hutan waktu malem-malem. Iya iya. Hutan-hutan kan. Iya kan. Keren banget. Keren. Ini aduh gila. Semakin tiga besar nih. Menunjuk grand final semakin keren nih. Salma nyanyinya atau penyanyi-penyanyi idol yang ada nyanyinya. Ini kita bakal lanjut lagi nih. Penasaran penampilan-penampilan yang lain kayak gimana. Iya. Boze Ali. Jadi. Oh. Buat kalian semuanya subrek dulu channel ini sebelum kalian beranjak dari channel ini. Comment. Like. Share ke semua social media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.